Kita lanjutin video yang kemarin ya Dimana penyakitnya seperti ini Stator kencang tapi gak mau hidup Kita cek masalahnya Oke jadi kemarin kita sudah coba ganti relaynya Tetap gak mau Dan saya sudah sempat nyari-nyari ya Jadi ternyata ini rangkaian relaynya bermasalah ya Jadi Grand Cherokee yang tahun 2012 2013 itu ada safety recall ya Jadi relay full pumpnya itu bermasalah Ini saya dapat panduan dari safety recall R09 Full pump relay ya Ini untuk Dodge Durago dan Jeep Grand Cherokee Oke ini kita langsung saja ya Kita akan bikin rangkaian relay yang baru Oke ini kita buka dulu Negatif akinya ya Biar aman Teman-teman kalau agak susah untuk buka klem aki Teman-teman bisa majuin dulu Seatnya ya Electric seatnya Ini untuk buka klem aki-nya pakai kunci 10 ya Ini untuk buka klem aki-nya pakai kunci 10 ya Oke oke kelemah aki sudah lepas Kita mulai rangkai Ya untuk rangkaiannya ya Ini pertama kita buka dulu Inputan fuse box ya Itu pakai kunci 13 Ini kita buka dulu Jadi kita harus angkat fuse boxnya ya Ini ada klip kancingan pinggir-pinggirnya Oke ini kita angkat aja Oke ini dari panduannya recall ini seharusnya gak ada kabel di posisi soket itu ya yang warna abu-abu Seharusnya ngambil inputannya di soket yang warna coklat ini Sama yang lagi satu ngambilnya di Ini ya Yang warna hitam Soket warna hitam Ini saya buka dulu ya Nah ini dia Yang warna hitam ini Seharusnya ngambil inputan cuma disini aja ya Jadi yang lama itu Salah ngambil inputan ya saya bilang Ini dah yang salah ngambil inputan ya Untuk output sih sudah benar Oke yang ini yang green Ini kita mesti buka Biar bisa buka Apa namanya Pinnya Kabel ya Kita ini bakal buka Ini ya kabel Warna pink strip green Yang Pin 38 ya Jadi disini ada kode Begininya Nomor 38 Teman-teman harus Teliti ya Untuk ngeceknya Pastikan ada pin nomor 38 Baru kita buka Nah ini dia ya Itu soketnya jumlahnya 40 pin Yang kita buka Nomor 38 Oke yang Pin 38 Sudah saya buka Terus ini yang lama Saya potong aja ya Karena ini salah ya Nah Nah Oke ini saya gak perlu lagi yang lama ya Jadi Itu dia yang lepas tadi Yang saya lepas tadi Nah ini Kabel 25 Mili Biru strip Orin ya Ini kita potong aja Ini dia ya Itu Jadi outputnya ke Full pump ya Outputnya 87 Relay Oke terus Ini untuk Inputan pin 85 ya 85 nya relay Kita cari kabel warna coklat Pin 40 Ini kita potong aja Oke ini dia ya Seperti ini Itu jumlah soketnya Ada 50 pin Yang pin Yang pin nomor 40 Yang kita potong ya Terus ini Yang lama juga dipotong aja Ini udah gak dipakai ya Nah ini Ini saya sudah Lakukan penyambungan Yang coklat kita potong tadi Itu inputan untuk 85 relay Terus ini Yang biru strip Orin Itu Outputnya 87 relay ya Terus yang Pink strip Green Itu inputan 86 relay Oke ini Hasil yang sudah Disambung ya Udah di Kasih Isolasi bakar Hasilnya Rapi ya Ini tinggal dimasukin aja Kabelnya Ini udah Tinggal kita Pasang aja teman-teman ya Oke Oke itu Semua yang 85 86 Sama 87 Sudah oke Terus ini Untuk 30 Bisa ngambil Disini ya Tapi saya Tapi saya Biasanya Ngambilnya disini Lebih Lebih Nyaman aja Lebih Enak aja Jadi Kabel jadi Lebih rapi ya Oke ini Hasilnya sudah Saya pasang Sudah Bius blocknya Sudah saya pasang Juga Ini copper Di Saya pasang dulu ya Oke ini Kita Sudah bisa Tes ya Oh ya Lupa Pasang aki dulu Ini Negatif okeynya Kita pasang dulu ya Sampai jumpa Oke ini Sudah Kencang ya Paper Ingat Dipasang Oke ini Kita Mau Coba hidupin Jadi Yang model Recall ini Untuk Ngedupin Jangan Di Injak pedal Ramp Dulu ya Kita Onin Dulu Oke Kita On dulu Seti Op Di On lagi Sampai Lampunya Padam Di Oke Mobil Dah Kita Bianta Normal Mission Komplik selamat menikmati